Dan selama 8 tahun Peggy alias Perong ini buron ya Beginilah potret transformasi Peggy CTEWN alias Perong alias 1 DPO kasus pembunuhan Vinay Cirebon yang ditangkap dari masa ke masa Diketahui, Peggy alias Perong ditangkap di Bandung pada Selasa 21 Mei 2024 malam setelah 8 tahun menjadi buronan Setelah ditangkapnya, kini warganet berhasil menemukan potret transformasi Peggy sejak tahun 2016 silam Perubahan terlihat jelas pada bentuk fisik tubuh Peggy Seperti yang terlihat dari sejumlah unggahan akun Facebook yang diakini milik Peggy CTEWN Melansir dari tribunewsbogor.com, pada tahun 2016 lalu Peggy CTEWN bertubuh kurus Tapi kini saat ditangkap, tubuhnya terlihat lebih berisi Belum lagi, Peggy ternyata diam-diam mengubah bentuk fisiknya agar lebih six-pack Sejak 8 tahun lalu, Peggy memang sudah bertato di tangan kanannya Di tahun 2017 pas ke kasus Vinay Cirebon, Peggy jarang memposting foto terbarunya Barulah di tahun 2019, Peggy mulai memposting fotonya dengan fisik yang mulai berubah Peggy setiawan mulai mengubah gaya ramut hingga bentuk fisik tubuhnya Sejak saat itu, Peggy terlihat rajin olahraga dan angkat beban Terlihat tubuh Peggy pun mulai six-pack Sehingga sejak saat itu, tubuhnya mulai lebih berisi Peggy bahkan sempat mewarnai rambutnya jadi putih Namun yang tidak berubah dari Peggy, yaitu alisnya yang tebal dan susunan giginya yang rapi Beginilah potret transformasi Peggy setiawan alias Perong alias 1 DPO kasus pembunuhan Vinay Cirebon yang ditangkap dari masa ke masa Diketahui, Peggy alias Perong ditangkap di Bandung pada Selasa 21 Mei 2024 malam setelah 8 tahun menjadi buronan Setelah ditangkapnya, kini warganet berhasil menemukan potret transformasi Peggy sejak tahun 2016 silam Perubahan terlihat jelas pada bentuk fisik tubuh Peggy Seperti yang terlihat dari sejumlah unggahan akun Facebook yang diakini milik Peggy setiawan Melansir dari tribunewsbogor.com Pada tahun 2016 lalu, Peggy setiawan bertubuh kurus Tapi kini saat ditangkap, tubuhnya terlihat lebih berisi Belum lagi, Peggy ternyata diam-diam mengubah bentuk fisiknya agar lebih six-pack Sejak 8 tahun lalu, Peggy memang sudah bertato di tangan kanannya Di tahun 2017, pas ke kasus Vinay Cirebon, Peggy jarang memposting foto terbarunya Barulah di tahun 2019, Peggy mulai memposting fotonya dengan fisik yang mulai berubah Peggy setiawan mulai mengubah gaya rambut hingga bentuk fisik tubuhnya Sejak saat itu Tribun X Menghadirkan lokal menjadi Indonesia